Intro Maskapai penerbangan di Monim Air yang dimiliki oleh salah satu putra terbaik NTT, Kapten Viko Amalo, Senin 5 Juli mendatang akan melakukan penerbangan komersial pertama di Bandara Pantar. Penerbangan ini menurut Kapten Viko akan dilakukan dua kali seminggu, yakni hari Senin dan hari Rabu. Pesawat yang digunakan dalam penerbangan ini menurut Viko bertipe Cessna 208 dengan kapasitas penumpang 12 orang. Disampaikan juga oleh Kapten Viko bahwa nantinya harga tiket yang dibebankan per sekali terbang yakni Rp290.300, di mana penumpang juga akan mendapatkan free bagasi 10 kg. Adapun waktu tempuh dari Kupang ke Pantar menurut Viko membutuhkan 65 menit. saat ini S9208, kapasitasnya 12 sit, harga harga ini 65 Juli 2021 setiap hari sendiri yang terlalu, jadi ada dua kali seminggu. Harga tiket per orangnya Rp290.300 dan itu sudah termasuk dengan free bagasi 10 kg. Lapan penerbangan dari Kupang ke Pantar 65 menit dan banyaknya juga sama. Terkait pembukaan rute baru ke depannya, Kapten Viko mengatakan bahwa saat ini maskapainya sedang mempersiapkan dua rute tambahan yang akan diusulkan yakni Kupang Pantar Leo Leba dan Kupang Pantar Kisar. Jika rute ini jadi, maka Bandara Pantar akan menjadi Bandara Transit. Kapten Viko berharap dengan masuknya di Monim Air di Pantar dapat menjadi berkat bagi masyarakat Pantar secara khusus maupun NTT pada umumnya. Kami berharap dengan pembukaan rute ini bisa jadi berkat di Monim Air dan kami semua bisa jadi berkat bagi masyarakat di Pantar pada khususnya dan NTT pada umumnya. Untuk rute-rute berikutnya nanti kami akan pikirkan sementara dalam perhitungan dan usulan ke pemerintah pusat adalah Kupang Pantar Leo Leba dan Kupang Pantar ke Kisar. Kiranya menjadi berkat dan usulan tersebut bisa diterima oleh pemerintah di pusat. Dengan difungsikannya Bandara Pantar ini, maka Kabupaten Alor menjadi satu-satunya kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki dua bandara sekaligus. Demikian laporan Timkom Info TV Online.